Hai dikumpang ato lemun badai kapasar abisnya badai kapasarnya nyana penuh ngeguarkan eceng keneng walu nyana tapi lemun motor di dia hampir berguna panggil tendang soalnya tebihnya tebih paling palingnya isim halodo asim halodo baru di ango gitu empat orang katanya supirnya satu terus yang ngehindar-hindar ecengnya juga tiga orang jalanan jalanan luar biasa jadi jalanan ke launya jadi ke kampung Cijuhongte ke laut bisa ke ke cirata ya jadi ini ke jalan perkebunan jadi jalanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya saya berada di kampung Cijuhung Cijuhung Cirowan kita lihat perkampungannya gimana kabarnya semoga baik-baik saja dan selalu ada dalam lindungan kita lanjut isi bapak itu ya soalnya ini orang kampung Cijuhung emang disini menuju kampung ini pengorbanannya luar biasa menuju kampung ini motor-motor hampir gak berlaku disini soalnya jalannya mesin banget ya apalagi kalau dari kampung sebelah ya dari sana hampir wah pokoknya ini harus motornya di variasi lah gitu pakai rantai kalau bisa ya bisa jalan kesini soalnya nih jalannya masih tanah ini bisa disebut pedalaman kabupaten Bandung Barat ya masuknya nih kampung Cijuhung ini nah ini udah masuk ke kampungnya nih kan-kan kita coba ke kiri dulu nanti nanti kesana nih kan-kan coba kesini dulu nih kan-kan kita lihat nih rumah-rumah warganya ya jadi disini katanya yang padatnya di sebelah sini ya kampung Cijuhung Cirawa ini ya kita lihat nih ini memang seperti ini kan-kan licin banget nih ini apalagi kesini jalannya waduh licin banget nih kan-kan seperti ini harus pakai rantai nih kan-kan saya juga nih licin banget kesini kan-kan kita wah ternyata nih disini kan-kan jadi pas pinggiran pantai Cirata ya kita lihat nih pantai bukan pantai ya apa namanya bibir Cirata ya bendungan Cirata nih kawan-kawan coba nih seperti ini kan-kan kampungnya Assalamualaikum hehehe wuh ibu giring videoan wuh udah emang wuh terus uih di kebun panggintan wuh wotarakak kebun wuh wotohi liburkan susu namang alih kadari ya wuh cukup 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 si butet tos pangsiunti berguna sehari-hari teh oh ngarit ngaris doma betulnya ya 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 wuh toslamit tahun 2018 waduh ini aja toslamit oh tos itunya alhamdulillah minta saya ibu masih didi tuh nyadak di dia soka ditulunya tapi abis mentir aja mohon abis ibu nung pisah nung abis ngawaganya ibu nung pisah ibu aduh soka oh jadi ini mesin buat perahu jadi si ibu punya perahu juga jadi ini mesin buat menjalankan perahu ya mau di bawah jadi ini emang disini lepas di bibir pantai sebenarnya tuh aduh mengingatkan saya di kampung seperti ini di siaran sama orang tua saya sebenarnya di siaran jadi sekarang saya udah tidak di siaran lagi jadi kalau ininya itu perahunya tapi kalau begini jalannya gimana perahu gak bisa jalan terus jadi gak bisa dipakai gak bisa dipakai jadi ini hilangnya gimana tuh angin baru hilang baru bisa jalan terus kalau ke pasar gimana pakai motor maksa 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 jadi yang ngilang-ngilang eceng mau bawa mesin satu ini perjuangan juga sebenarnya jalan darat perjuangan juga sampai banget kalau jalan hancur ya jalannya bu benar benar lamudi dia tantangan eceng jadi emang kan dan soalnya jalannya hancur pisar jadi motor udah tidak berguna disini bu jadi tuh motor roda dua juga jadi pakai helikopter takutnya hujan hujan power petir jadi emang jadi emang seperti ini ini garasinya perahu kayaknya jadi seperti ini jadi ini pakai perahu juga perjuangan halang juga seperti ini jadi kalau mau kesana juga sudah kehalang sama eceng genot harus 4 orang katanya supirnya satu terus yang ngehindar ecingnya juga 3 orang jadinya kita lanjut nih ke ininya ini di bibir cirata kita hasil berburu nembak eh emang asin ya oh terus jadi ini udah jadi asin ya almun per kilo sabar at 20 kilo jadi manilanya jadi ini seperti ini hasilnya ya oh ini alatnya natenya ini disebut naten nembaknya jadi sekitaran ini jadi hampir kalau musim ini ketutup sama sng genot harus itu dulu kita lanjut nih ini hampir semua di pinggiran cirata ya cuci juhung kita lanjut ini jadi warga itu kebanyakan menggunakan perahu katanya daripada motor disini motor roda dua itu hampir enggak terpakai soalnya jalannya hancur banget ya seperti itu disini ada motor juga tapi udah hampir enggak kepakai soalnya pakai perahu dek kita lanjut nih jadi seperti ini ini rumah rumah warganya seperti ini mushoah masjidnya disini kebanyakan warga itu nelayan sama kepergubunan katanya terus kambingan sekarang kita lanjut kebanyakan enggak emang saya tadi jalan nyoba jalan garat eh capeknya minta ampun nih kan tuh paling bisa pakai ban seperti ini kawan kembang kembangnya yang seperti tahu itu ya kalau yang kembang kembang biasa udah licin banget tinggal tinggal hukum hahaha oi si bapak tadi di dia beginnya eh namun cepat dengan hahaha oh jadi di dia si bapak tanya panggirin calik segera panggirin calik kita ditampolan beginnya jadi sesuai nama di dia pak iya teman kapasate jalan iya air akses jalan tapi motor di dia ampir berguna panggirin dan tebih asim mahlodo baru di angok baru dipakai jadi katanya motor ini kalau musim hujan udah gak kepakailah gitu jadi soalnya aksesnya jalannya udah rusak jauh lagi ya hampir 4 kilo banyak di 5 kilo an hampir seharian jadi amun iya ke jalur cahe pak ya bakal kumah tepansur ecingnya ternyata emang pamin tepiasa nyebrang padat jadi kumah tepansur pasar walu ringan parah minyak parah rahu merti dia barang nya 500 ribu oh yuk luh yuk ongkos nam awis nya enggak pua enggak parah itu seluruh namanya luar guarn nya keduaan juga nama gua genenya waktu luarnya baru bisa lewat baru ini 50 50 50 150 harinya harinya nyewa bagitanya motor ojek dite dite nyabi bt nyobi anti jalur itunya banyak waduh capek wg itu karena motor nya hampir berlaku lah motor te nama papa di dite pak guru akses di pak guru gak iya 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 di mana itu bu minat pak gurur waruh ringan ya lebih nyanya eh eh pak panun disana abie nge rewong ya abie nge jelak abie nge bina panun pak sok ajeng bade kemana nge nge gaji bade ngelang siwakan oh siwakan sok lajang pak bade ngiring kapal hidin ayah oh nyaman pak jadi kita lanjutkan kan ya kampung Cijuhung jadi disini kalau motor motor roda 2 itu kalau musim kemarau baru bisa dipakai nih kan kan seperti ini kan emang disini jalur jalur darat ya seperti ini jadi seperti ini kan jadi disini juga tantangannya emang seperti eceng donot ya seperti ini jadi seperti ini kawan-kawan lihat eceng donot padat banget ya lihat jadi ini harus tiga orang yang menghalangkan ini rumput eceng donot ini ya baru bisa jalan katanya perahunya supirnya satu berarti jadi empat orang katanya ada juga supir perahu bukan bukan lagi ngapain disini atau ya lanjut gini seperti ini kawan-kawan ini perahu perahunya di bibir cirata ini seperti ini kawan-kawan ini rumah-rumah orang motor juga baru kepakai seperti ini dimodifikasi katanya kawan-kawan pakai rantai kalau mau hujan begini emang pedalaman banget disini kawan-kawan jadi seperti ini kawan-kawan ini emang pedalaman banget ya cukup sekian dan terima kasih video dari saya kawan-kawan ini dari pedalaman bendung barat disini motor-motor kalau musim hujan sudah tidak kepakai sudah tidak dibutuhkan soalnya jalannya hancur ya cukup sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati